Pemirsa Wahana Wisata Waterboom Lipo Cikarang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat kemari disegel setelah ditemukan pelanggaran protokol kesehatan. Sehari sebelumnya, ratusan pengunjung memadati waterboom di tengah masa pandemi yang sangat rentan menularkan virus corona. Ratusan pengunjung memadati waterboom Lipo Cikarang di tengah masa pandemi COVID-19 hari minggu lalu. Tanpa memperdulikan protokol kesehatan seperti sengaja berkerumun dan tak memakai masker, para pengunjung ini sangat rentan menularkan virus corona. Polisi tadi membuatkan paksa kerumunan masa yang memadati waterboom Lipo Cikarang. Di dekat diskon harga tiket masuk yang hanya Rp10.000 dan harga Rp95.000, memperlukan sebuah orang mendatangi wisata ini tanpa mengindahkan protokol kesehatan. Setelah video kerumunan pengunjung saat pandemi menjadi viral, pemerintah Kabupaten Bekasi ada yang menyegel dan menutup sementara waterboom Lipo Cikarang hari Senin kemarin. Di pihak waterboom itu terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Dan ini tentu saja pengelola dalam hal ini memang tidak berkoordinasi dengan kami pemerintah daerah sehingga terjadi seperti ini. Kita juga sepakat dengan pemulihan ekonomi, tetapi tidak mengurangi kehati-hatian kita terhadap protokol kesehatan. Kepulisan resor Metro Bekasi akan menilai lanjut di kawasan ini dengan menulis pengelola waterboom Lipo Cikarang. Polisi akan melanjutkan proses hukum jika ditempukan adanya pelanggaran pidana. Karena kami sudah menganggap pengelola waterboom Lipo Cikarang sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang masuk kategori berat. Karena sudah melakukan kegiatan yang mengakibatkan permunan masa yang cukup banyak. Apabila terbukti ada pelanggaran pidana di dalamnya, maka kami akan terapkan unsur-unsur pidana yang dilakukan oleh pihak pengelola. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi di antaranya jenis manajer dan manajer tiketing Lipo Cikarang. Dalam kursi ini diduga ada pelanggaran pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan yang masih dalam penyelidikan oleh Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Diri Junaidi, Ainews melaporkan.